Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Gameri Station Hari ini kita akan memulai sesi baru dan kita akan membongkar salah satu karakter legendaris Dalam serial game Mortal Kombat Dan mungkin kalian pernah mainkan karakter ini Dan ini karakter yang paling terkenal di seri Mortal Kombat Siapa tuh bang? Dan yang tidak bukan adalah Liu Kang ya teman-teman ya Siapa yang tidak pernah main Liu Kang? Liu Kang adalah karakter yang legendaris teman-teman ya Yang dimana kalian mainkan dan biasanya digunakan sebagai karakter utama di game Mortal Kombat Shaolin Bong Dan pastinya kalian pernah mainkan teman-teman ya Dan kali ini gue akan bahas tentang karakter Liu Kang itu sendiri Tapi sebelum lanjut, jolah pembantu di like, komen, share, subscribe dan nyakakan lonceng teman-teman Agar mendukung channel Gameri Station Oke, mari kita mulai pembahasan kita seputar Liu Kang Mortal Kombat Sejak debutnya di Mortal Kombat Asli pada tahun 1992 Liu Kang telah menjadi salah satu karakter yang paling ikonik dan dicintai dalam sejarah permainan video game Di balik sikapnya yang tenang dan tindakannya yang heroik Tersimpan juga cerita yang mendalam dan perjalanan yang menajukan dari karakter Liu Kang itu sendiri Dan setiap Mortal Kombat itu memiliki cerita yang berbeda-beda teman-teman ya Contoh seperti Mortal Kombat Shaolin Bong Itu tidak termasuk timeline dari Mortal Kombat series teman-teman ya Lahir di sebuah desa kecil di China Liu Kang tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan nilai-nilai tradisi, tradisional dan kebijaksanaan kuno Namun ketika desanya diserang oleh pasukan yang jahat Dia dihadapkan dalam pada pilihan untuk mempertahankan kedamaian atau menyerah pada kejahatan Ini adalah saat dimana legenda Liu Kang dimulai Perjalanan ke Turnamen Mortal Kombat teman-teman ya Liu Kang adalah salah satu pejuang pertama yang dipilih oleh Elder God Untuk mewakili bumi dalam pertandingan Turnamen Mortal Kombat Pertarungannya yang epic antara dunia-dunia Dengan tekad yang kuat dan keterampilan beda diri yang mematikan Liu Kang menghadapi tantangan demi tantangan Memimpin bumi pada jalan kemenangan yang gemilang Selama perjalanan panjangnya dalam seri Mortal Kombat Liu Kang tidak hanya menghadapi musuh-musuh fisik Tetapi juga konflik batin yang mendalam Dengan kematian teman-temannya dan keputusan yang sulit yang harus diambil oleh dia Dia tetap harus tumbuh sebagai pahlawan yang dihormati dan dihormati oleh banyak orang Liu Kang bukan hanya sekedar pejuang biasa saja Dengan keahlian bela diri yang luar biasa dan kemampuannya untuk menguasai elemen api Dia adalah karakter yang tidak bisa dianggap remeh Dalam pertarungan dia menggunakan kecepatan dan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya Seringkali dengan kemenangan yang memukau teman-teman Dari awal yang senderhana hingga kejayaan yang luar biasa Liu Kang merupakan simbol keberanian, ketangguhan, dan keberanian Karakter yang telah menginspirasi jutaan pemain di seluruh dunia Dan tetap menjadi salah satu ikon paling dihormati dalam sejarah dunia video game Dan karena itulah, karena dia pertama keberaniannya, keteguhan, keberanian, keberanian Dan serta juga kepemimpinan dari Liu Kang itu tersebut Si Raiden memilih Liu Kang menjadi next Elder God Gitu teman-teman Jadi begitulah tentang asal-usul dari Liu Kang Kalau yang kalian punya pertanyaan tentang seputar Liu Kang itu sendiri Atau pendapat kalian tentang Liu Kang Langsung aja tulis di kolom komentar Dan bagi kalian yang punya ide menarik yang perlu gue bahas untuk di next videonya Langsung aja tulis di kolom komentar Nanti topik yang menarik Nanti gue akan pilih untuk dijadikan topik di next videonya Dan seperti biasa, jangan lupa bantu di like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa lonceng teman-teman Agar mendukung channel Gameri Station Dan mendapatkan notifikasi dari live kita dan video kita Dan seperti biasa See you in the next video Goodbye Bye